Halo teman-teman kembali lagi bersama gua yunepto di sini ya di video kali ini gua akan bahas sebuah divay ya jadi buat para holder hedera bar atau habar koin ya ini berasa ditunggu-tunggu juga nih para holder ya untuk bisa staking mendapatkan bunga yang cukup besar epinya hingga 80% kan bayangkan jadi buat teman-teman yang ngehold habar nih di walet ya misalnya di exchange binance ataupun toko kripto kalau kalian diemin nganggurin kan sayang ya sambil nunggu dia harganya suatu saat naik itu bakal nganggur banget gitu loh token kalian atau koinnya itu enggak bertambah gitu loh nah ada cara namanya itu staking menggunakan divay ya namun sebelum lebih lanjut perlu mengingatkan disclaimer on bahwa investasi cryptocurrency ataupun mata uang digital merupakan investasi yang bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi jadi tolong kalian wajib namanya do you to own research Oke ya jadi langsung kita mulai ke pembahasan utamanya nah jadi ada sebuah divay yang buat temukan ya jadi ini namanya adalah steder sebenarnya steder ini pernah gue bahas dulu untuk staking teraluna atau Luna koin namun sekarang dia ada fitur baru yaitu untuk staking habar dan tentu saja menggunakan jaringan habar ini menarik banget buat teman-teman yang ngehold habar di Binance maupun di tokocrypto ataupun di exchange lainnya sambil menunggu habar teman-teman naik nggak ada salahnya teman-teman bisa staking kan di steder ini dengan epi way hingga 82,8557 persen ini lumayan besar banget ini bunga disetahunkan gitu loh Jadi kalau kalian misalnya staking 1000 habar di tahun depan kalian dapatnya itu udah 1802 habar jadi lumayan banget gitu kan jadi nggak salahnya tuh dicoba kayak gitu nah disini TVLnya pun sudah besar sekali ya di angka 220 juta 262.520 habar ini TVLnya dalam bentuk habar koin ya kalian bayangkan dari total supply habar yang beredar itu sudah di stakingkan di steder ini jadi ini udah luar biasa sekali sebenarnya nah untuk melakukan staking di steder ini itu teman-teman butuh persiapan dulu yang pertama wajib ada adalah waletnya ya softwallet itu wajib ada nah untuk steder ini teman-teman wajib menggunakan walet dari hashpack nah hashpack ini adalah walet asli dari habar dan tentu saja untuk khusus habar dimana teman-teman bisa melakukan deposit staking validator staking defi di jaringan habar sekaligus bisa nyimpen nft juga untuk jaringan habar nah saat ini dia baru ada dua versi ya di website maupun untuk extension browser komputer ataupun laptop di HP belum ada jadi kalau teman-teman pengguna smartphone atau HP mungkin teman-teman bisa akalin ya pakai salah satu browser yaitu Kiwi browser tapi gue belum pernah coba jadi gue nggak tahu apakah bisa berhasil atau tidak karena gua menggunakan laptop di sini ya jadi di sini gua udah klik install on Chrome jadi gua sudah menginstall waletnya ya dan teman-teman nantinya harus bikin walet dulu yaitu memasukkan paspor habis itu teman-teman sebutannya apa ya mengimport si sitresnya ya kayak gini ya tampilannya jadi nanti teman-teman ketika sudah masukin password teman-teman akan dipilih untuk import maupun create kalau teman-teman tidak memiliki walet alhabar teman-teman create walet dulu jadi klik tombol create walet ini nantinya akan muncul 24 private key ya Nah 24 private key ini atau 24 kata ini teman-teman silahkan catat di kertas dan disimpan di tempat yang aman jangan sampai hilang kenapa karena ini ibaratnya adalah password bank teman-teman jangan pernah kasih ke orang lain ya karena untuk buka walet ini nantinya hanya teman-teman doang yang bisa buka menggunakan 24 kata atau private key tersebut kayak gitu nah disini gua akan buat dulu ya waletnya ya jadi kita akan langsung skip langsung ketika waletnya sudah jadi nah setelah teman-teman sudah membuat waletnya ya menyimpan private key nya nanti haspack waletnya sudah jadi seperti ini tampilannya ini tampilan haspack walet yang sudah gua buat disini kita bisa lihat ya ada poin habar tentunya nanti teman-teman akan deposit ke sini gitu loh nah disini gua akan jelaskan sedikit kalau kalian menggunakan walet metamask walet safpol maupun paket russ wallet untuk jaringan yang menggunakan evm seperti ethereum binance smart chain dan lain-lain itu pasti alamat waletnya depannya adalah 0x dan alamat walet itu sifatnya panjang bener nggak nah kalau di habar di jaringannya itu alamat walet itu lebih pendek dan dia kodenya adalah 0.0 ya ingat ya depannya 0.0 nah contoh alamat walet gua adalah yang di atas sini kelihatan nggak ya di bawah nama unepto ini adalah 0.0.852440 nah ini adalah alamat walet punya gua nah nantinya ketika teman-teman kita akan withdraw dari binance ataupun tokocrypto untuk ke jaringan habar teman-teman masukin itu alamat walet yang ini seperti itu nah gua akan kasih contoh ya jadi disini gua akan copy dulu semua alamat walet gua ya dari 0.0 sampai 40 nah habis itu kita buka binance kita misalnya gue pengen withdraw dari bainan sini nah disini di binance teman-teman tinggal masukkan aja alamatnya nah ini kita masukin alamatnya ya maka secara otomatis pihak binance akan mendeteksi bahwa Oh ini adalah alamat jaringan habar ya jadi disini langsung muncul alamat dompet secara otomatis cocok dengan jaringan yang disesuaikan yaitu habar untuk gas fee-nya atau penarikannya pun murah sebenarnya biayanya cuma perlu satu habar doang dari binance atau sekitar 2864 rupiah saja ya jadi lumayan cuma perlu satu doang kalau dari binance kalau dari exchange lain gua kurang tahu ya mungkin ada yang lebih murah kayak gitu nah selain itu di walet HHP ini teman-teman juga bisa namanya nyimpen token lain ya di jaringan hebar misalnya teman-teman teman-teman ada token kayak kemarin video yang pernah gue buat itu slime world ada nada token nah teman-teman bisa masukin token ID nya disini tapi kalau teman-teman token teman-teman butuh namanya 0,05 habar ya jadi kalau di jaringan habar tuh kalau teman-teman pengen nambahin token teman-teman harus bayar gas fee berupa habar koin jadi memang enggak kayak dibain enggak kayak di metamask ya sorry atau kayak di trust wallet ataupun di savepol kita bisa seenak jidat atau bebas menambahkan token ke walet kita tapi kalau di jaringan habar atau di hash pack wallet maupun di walet-walet lainnya yang mensupport habar teman-teman ketika e-token itu harus bayar namanya koin habar jadi pastikan teman-teman teman-teman sudah deposit dulu koin habar sekitar ya untuk persatu e-token adalah 0,5 lah kurang lebih ya jadi teman-teman siapin aja selain itu disini nantinya teman-teman juga bisa deposit ataupun mendapatkan menerima nft misalnya teman-teman beli nft di marketplace-nya habar atau di marketplace lain yang di jaringan habar nanti nft-nya akan muncul di bagian tab nft tersebut begitu habis itu juga ada history maupun chart ya untuk harga dari setiap token yang teman-teman tambahkan Oke jadi kurang lebih seperti itu gambarannya kalau untuk hashtag walet ada sini penjelasan waletnya udah cukup ya jadi kita langsung masuk lagi ke bagian diva nya aja kali ya jadi untuk diva kita balik lagi ke steder ya Nah setelah teman-teman sudah ada walet hashtag teman-teman tinggal buka aja hedera.stederlabs.com nanti linknya akan gua taruh di deskripsi habis itu teman-teman tinggal klik konek walet pilih hashtag walet ya maka nantinya di waletnya hashtag teman-teman akan diminta konfirmasi ya akan diminta konfirmasi untuk konek walet konfirmasi seperti apa kok seperti ini eh sebentar nah kurang lebih seperti ini tampilannya ya ya jadi nanti teman-teman tinggal disuruh untuk konfirmasi pilih aja yang teman-teman buat ya yang namanya udah teman-teman masukkan habis itu klik tombol approve udah deh beres dia maka akan otomatis terkonek dengan walet teman-teman nah disini udah muncul ya di tampilannya ya ini amat walet dan ini jumlah habarnya nah disini akan otomatis muncul tampilan untuk nge-stacknya disini kita bisa lihat bunganya 82% lumayan banget ya disini udah udah banyak banget habar yang masuk cara staknya pun gampang nanti teman-teman tinggal masukin aja karena kan dia akan kedeteknya jumlah habarnya misalnya teman-teman punya 100 ribu habar teman-teman tinggal masukin aja 100 ribu ya nanti teman-teman akan mendapatkan eh habar X ya jadi ketika teman-teman staking habar teman-teman akan mendapatkan habar X nah habar X ini apa kok habar X ini sebenarnya adalah sebuah kita bilangnya adalah semacam kayak ini loh apa sih kalau kita beli barang tuh di toko kayak kwitansi lah bisa dibilang nantinya ketika teman-teman pengen withdraw pengen withdraw habarnya teman-teman butuh namanya habar X habar X ini akan ditukarkan kembali dengan habarnya teman-teman jadi pastikan habar X ini teman-teman jangan sampai hilang inget ya pastikan jangan sampai hilang jangan ditransfer ke orang jangan dijual jangan dikirim kemanapun biarkan saja ada di wallet hashtagnya teman-teman karena ini ibaratnya kwitansi aja sama sebenarnya ini adalah governance token jadi nantinya ketika teman-teman ingin voting atau pengajuan proposal yang ada di debs atau divinya stader teman-teman butuh namanya habar X sebagai kekuatan voting powernya teman-teman atau hak voting lah kurang lebih seperti itu oke nah setelah teman-teman sudah ada habarnya tinggal masukin habis itu klik tombol stak aja kayak gitu beres nanti otomatis akan ke staking nah untuk saat ini karena dia masih baru ya ini masih baru dibuka teman-teman nanti belum bisa langsung stak belum bisa langsung unstak atau tarikin duitnya teman-teman ya jadi unstak ini masih coming soon ya jadi teman-teman harus sabar nah ini ekspetasinya perkiranya adalah di bulan Juli jadi ketika teman-teman staking ini pastikan teman-teman staking paling habarnya untuk jangka panjang atau long term karena ketika teman-teman sudah stak maka teman-teman belum bisa unstak sampai dia buka unstaknya nah paling gua ada tips selanjutnya yaitu ketika teman-teman staking pastikan jangka panjang karena ketika nanti teman-teman sudah unstak itu dia butuh waktu beberapa hari sampai masuk ke walletnya teman-teman kenapa kok butuh waktu beberapa hari karena dia ini stakingnya adalah untuk para staking node atau validator ya jadi kurang lebih teman-teman kalau memang pengen staking habar ini dengan bunga 82% yang besar ini teman-teman pastikan untuk jangka panjang jangan jangka pendek oke semoga video device tedar ini bermanfaat buat teman-teman ya buat para holder habar tentunya kita ketemu lagi di next video sampai jumpa dan terima kasih bye bye